Garda Pemuda Nasdem Provinsi Kalimantan Timur menggelar diskusi tentang peran generasi muda sebagai penggerak arah bangsa. Diskusi ini juga menghadirkan Baca Pres Partai Nasdem sebagai pembicara. Dan Baca Pres Anies Baswedan hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang diikuti oleh ratusan pemuda di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Diskusi yang digagas, Garda Pemuda Nasdem Kaltim bertujuan untuk menggali pemikiran Baca Pres Partai Nasdem tentang peran pemuda sebagai penggerak arah bangsa. Dan selain pengurus DPP Partai Nasdem Kaltim, hadir dalam kegiatan ini yaitu Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali, Wakil Ketua Garda Pemuda Nasdem Ivan Hoseman, dan juga politikus senior Partai Nasdem Awang Farouk Ishak yang juga anggota DPR RI. Menurut Wakil Ketua Garda Pemuda Nasdem Ivan Hoseman, kegiatan ini bisa menjadi pelopor untuk daerah-daerah lain untuk menyerap ide-ide tentang peran pemuda dalam memajukan bangsa. Selain gelaran diskusi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial, berupa pemberian bantuan kepada ponok pesantren dan anak yatim. Tetap memberikan atau memperlihatkan semangat yang luar biasa. Dan waktu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ini yang berguna tertinggal. Jadi semoga ke depan diskusi ini dapat membawa manfaat bagi generasi muda khususnya, dan tentunya buat semua masyarakat Indonesia di mana kita akan menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, agar pemilu kita di 2024 yang akan datang berisi pertarungan ide dan kegiatan bukan hoax, bukan politik kebencian.